Seluruh tim peserta Liga 1 musim ini harus menerima situasi sulit karena mesti menjalani kompetisi dengan sejumlah penyesuaian. Selain adanya penyesuaian terhadap format dan sistem bubble, seluruh tim Liga 1 harus bertanding dengan jadwal pertandingan yang sangat padat. Dalam sepekan, seluruh tim mayoritas harus tampil sebanyak dua kali dengan rentan jarak waktu pertandingan yang sangat berdekatan. Pemain bertahan Persi Bandung, Henhen Herriana, menilai situasi kompetisi Liga 1 musim ini memang cukup berat. Namun ia tetap optimis tim pelatih sudah memiliki remuan khusus untuk mengantisipasi penyesuaian tersebut agar timnya tetap tampil secara maksimal. Henhen serahkan ke pelatih, mereka yang lebih tahu. Pemain hanya disiapkan untuk bermain. Pelatih punya trik sendiri mungkin tidak sekali dua kali. Semua pemain pasti harus siap. Lebih lanjut, Henhen menilai penyesuaian yang diterapkan operator kompetisi merupakan langkah terbaik bagi sepak bola Indonesia. Pemain bernomor punggung 12 itu berencana akan memboyong keluarga kecilnya. Pasalnya, keluarga merupakan motivasi utama untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya di dalam lapangan duntasnya. Pemain muda Persib Bandung, Kakang Rudianto, memiliki tekad kuat dengan kembali mendapatkan menit bermain seiring bergulirnya kompetisi Liga 1. Kakang Rudianto mengaku sudah tidak sabar mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Persib Luismia dan ingin memberikan kontribusi terhadap tim Maung Bandung. Kakang juga tidak lupa mengucapkan syukur atas kembali bergulirnya kompetisi Liga 1. Pasalnya menurut pria asal Cianjur itu sangatlah penting bagi pemain muda dengan melanjutkan kompetisi Liga ini. Pemain berusia 19 tahun itu juga mengaku sangat termotivasi ketika mendengar kompetisi Liga 1 kembali bergulir. Bahkan meningkatnya motivasi juga dirasakan seluruh awak tim yang sudah sangat siap kembali berkompetisi. Di singgung soal kesiapannya, Kakang merasa sudah sangat siap, meski baru saja berlatih kembali bersama Persib Bandung selama beberapa hari. Bahkan ia juga akan berusaha sekuat tenaga menjaga kebugarannya demi mendapatkan kesempatan bermain dari Luismia. Walaupun saya baru beberapa hari bergabung, tapi saya siap jika pelatih membutuhkan. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk tim ini sehingga kami bisa melanjutkan tren positif dan meraih kemenangan di setiap pertandingan. Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya akan menghadapi Laga Big Match melawan Persib Bandung pada lanjutan Liga 1 pekan ke-13. Tidak hanya berat karena melawan tim papan atas, Persebaya juga dihadapkan dengan jadwal pertandingan yang mepet pas kalaga tersebut. Usai melawan Persib, Bajul Ijo hanya memiliki jeda istirahat 2-4 hari, karena kondisi tersebut membuat pelatih Persebaya Aji Santoso harus memutar otak untuk memasang pemain. Untuk itu, opsi rotasi disiapkan. Saya harus memikirkan masalah recovery para pemain, karena dari pertandingan 2, 3, 4, dan 5 jaraknya mepet, artinya saya informasikan ke pemain supaya siap. Untuk itu, mantan pelatih Persela tersebut mengaku hanya membawa 23 pemain dari total 32 pemain untuk menghadapi Persib Bandung. Memang tidak bisa bawa semua pemain ke Semarang, hanya 23 pemain, sisanya ada di Jogja. Jadi, kami siapkan rotasi untuk mensiasati jadwal padat ini tuntasnya. Terima kasih telah menonton!